Kanker leher rahim dan kanker payudara menjadi penyebab tertinggi kematian pada wanita. Untuk mengatasi ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berupaya mencegah semaksimal mungkin angka kematian dengan menggagas inovasi begesah yang didalamnya terdapat gerakan Gedis Berias. Gedis Berias adalah gerakan deteksi dini IFA dan Sadanis. Pemeriksaan IFA dan Sadanis merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan atau pemeriksaan deteksi dini pada kanker leher rahim atau kanker cervix dan kanker payudara. Berdasarkan data terbaru, jumlah pemeriksaan IFA dan Sadanis selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Banyuasin berjumlah 80.421 orang. Pada tahun 2019, deteksi dini berjumlah 17.261 orang dengan IFA positif sebanyak 32 orang. Pada tahun 2020, deteksi dini berjumlah 50.147 orang dengan temuan IFA positif sebanyak 24 orang. Hasil IFA positif selanjutnya dilakukan krioterapi di puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dengan cek IFA dan Sadanis, kita pastikan wanita Banyuasin sehat dan bebas dari kanker cervix dan kanker payudara. Dengan rutin melakukan pemeriksaan IFA dan Sadanis, minimal 3 tahun sekali bagi wanita usia subur yang telah menikah adalah upaya menjaga kanker cervix dan kanker payudara. Bersama, kita wujudkan program Banyuasin Sehat menuju Banyuasin Bangkit adil dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin, Hajah Neni Trihariani, selamat. Kanker cervix dan kanker payudara adalah salah satu penyebab kematian tertinggi pada wanita. Untuk itu, saya mengajak semua wanita usia subur untuk melakukan cek IFA dan Sadanis setahun sekali untuk mencegah kanker cervix dan kanker payudara. Wanita sehat, keluarga sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rini Pratiwi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Dengan ini mendukung pelaksanaan deteksi dini IFA dan Sadanis bagi wanita usia subur minimal setahun sekali. Guna mencegah kanker leher rahim dan kanker payudara. Demi memwujudkan Banyuasin sehat, Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.